Berikut hasil semi-final dan jadwal final Korea Open 2023, hari ke-5 dan hari ke-6, 22 dan 23 Juli 2023. Di sektor tunggal putra, Shiyuki unggulan 3 asal Cina tak mampu melangkah ke final setelah kalah atas wakil Denmark Anders Antonsen. Shiyuki kalah 2 set langsung dengan skor 16-21 dan 22-24 dalam waktu 58 menit. Tunggal putra lainnya, Loh Kanyau unggulan 4 asal Singapura berhasil melangkah ke final setelah mengalahkan wakil Jepang Kodai Narawaka unggulan 1. Loh Kanyau menang melalui drama rubber set dengan skor 18-21, 21-16, dan 21-15 dalam waktu 1 jam 20 menit. Di sektor tunggal putri, Akane Yamaguchi unggulan 1 asal Jepang tak mampu mengalahkan unggulan 4 asal Cina Taipei, Tai Zuying. Akane Yamaguchi kalah 2 set langsung dengan skor 17-21 dan 19-21 dalam waktu 35 menit. Tunggal putri lainnya, Chen Yufei unggulan 3 asal Cina juga tak mampu mengalahkan unggulan 2 asal Korea, An Seyong. Chen Yufei kalah melalui drama rubber set dengan skor 21-15, 8-21, dan 22-24 dalam waktu 1 jam 18 menit. Di sektor ganda putra, unggulan 1 asal Indonesia, Fajar Alvian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil melangkah ke final setelah mengalahkan wakil tuan rumah Kan Minyuk dan Seo Senjai. Fajar dan Rian menang melalui drama rubber set dengan skor 17-21, 21-16, dan 21-18 dalam waktu 1 jam 13 menit. Ganda putra lainnya, Satwik Saira, Chalky Reddy, dan Cerak Shetty unggulan 3 asal India berhasil mengalahkan unggulan 2 asal Cina, Lian Wekeng, dan Wan Cheng. Chalky Reddy dan Shetty menang 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 24-22 dalam durasi 40 menit. Di sektor ganda putri, Cheng Kinchen dan Jie Ivan unggulan 1 asal Cina kembali berhasil melangkah ke final setelah mengalahkan wakil Cina lainnya, Zanzuk Sian dan Zheng Yu unggulan 3-2 game langsung. Chen dan Jie menang dengan skor 21-12 dan 21-12 dalam waktu 35 menit. Ganda putri lainnya, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara unggulan 5 asal Jepang tak mampu melangkah ke final setelah kalah atas Kim Soeyong dan Gon Heeyong unggulan 4 asal Korea. Mayu dan Wakana kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 12-21 dalam waktu 1 jam 4 menit. Di sektor ganda campuran, Feng Yangzi dan Tuan Domping unggulan 4 asal Cina berhasil mengalahkan wakil Thailand, Decapul, Povara Nukroh, dan Sapsire Teretanahai unggulan 2. Feng dan Huang menang 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-14 dalam waktu 45 menit. Ganda campuran lainnya, Jiang Zengbang dan Weyaksin unggulan 8 asal Cina berhasil mengalahkan unggulan 3 asal Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Jiang Zengbang dan Weyaksin menang dengan skor 21-12, 20-22, dan 21-12 dalam waktu 55 menit. Berikut, jadwal final Korea Open 2023 hari terakhir 23 Juli 2023. Perhelatan ini disiarkan langsung oleh SpokTV serta iNewsTV. Di partai pertama akan berlangsung pertandingan ganda campuran antara Jiang Zengbang dan Weyaksin unggulan 8 asal Cina akan berhadapan dengan unggulan 4 juga asal Cina. Ken Yang Zi dan Wan Dong Bing. Partai pertama ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di partai kedua akan berlangsung pertandingan ganda putri antara Cheng Kin Chen dan Jai Fan unggulan 1 asal Cina akan berhadapan dengan Kim Sooyong dan Kon Hyong unggulan 4 asal Korea. Pertandingan ini diperkirakan mulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di partai ketiga akan berlangsung pertandingan tunggal putri antara Teizuo Ying unggulan 4 asal Cina Taipei akan berhadapan dengan An Seyong unggulan 2 asal Korea. Pertandingan ini diperkirakan mulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di partai keempat akan berlangsung pertandingan tunggal putri antara Lokanyo unggulan 4 asal Singapura akan berhadapan dengan Anders Santonsen wakil Denmark. Pertandingan ini diperkirakan mulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di partai terakhir akan berlangsung pertandingan ganda putri antara Fajar Alvian dan Muhammad Rian Nardianto unggulan 1 asal Indonesia akan berhadapan dengan unggulan 3 asal India Satik Syaira Cerangki Redi dan Cirak Sheti. Pertandingan Fajar Rian ini diperkirakan mulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.